Demi seratusan warga menggelar aksi kunjung kerasa di depan perusahaan PT. KL Agrofood di jalan Haurwangi Kabupaten Cianjur berakhir ricuh. Merasa kesal dengan janji perusahaan yang tak kunjung di tepati, warga memblokade jalan masuk dengan membuang pasir batu di depan pintu gerbang perusahaan. Sebanyak 200 orang warga desa Negla Sari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur siang tadi menggelar aksi demo di depan pintu masuk perusahaan PT. KL Agrofood. Mereka menutup akses jalan dengan membuang pasir batu di depan pintu gerbang perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekesalan warga karena pihak perusahaan tak kunjung menepati janji untuk mempekerjakan warga setempat. Sebelumnya kerucahan pun terjadi dengan petugas kepolisian saat warga ingin merangsak masuk berusaha mendobrak pintu gerbang perusahaan. Beruntung petugas TNI Polri berhasil mencegah warga beraksi anarkis. Menurut koordinator aksi, TUTEM, warga menuntut janji yang selama ini disepakati dengan pihak perusahaan. Di antaranya perusahaan berjanji akan mempekerjakan warga setempat, namun janji perusahaan tak kunjung terrealisasi. Kami ketua RWT disini, kebetulan disini ada ketua RWT juga, ini ketua kami, wawasannya. Warga Kapung Negra Sari RWT sebelah desa Orwani sudah mengajukan permohonan atau perikutan yang sudah tertulis. Kalau di bilang mungkin ada 7 poin, kalau tidak salah atau ada 9 poin, anggap saja. Nah itu sudah berkali-kali, kita menguang kepada TNL untuk mendapat jawaban yang dalam artian mungkin menguaskan kami. Jangan sampai ini sudah berlalu-lalu, beberapa kali kita bertemu, tapi saat ini dengan saat ini jawaban belum ada. Sudah ada yang pasti, juga belum ada yang terrealisasi. Baik, salah satunya TUTEM yang kait dari mereka, dari warga RWT sebelas, Sementara menurut pihak perusahaan menanggapi akan memperhatikan perasaan anak untuk sumber bor. Sementara menurut pihak perusahaan menanggapi akan memperhatikan dan mempertimbangkan tututan warga. Secepatnya akan dilaporkan ke pemilik perusahaan. Warga berjanji apabila pihak perusahaan belum juga menepati janjinya, warga akan terus menggelar aksi dengan membawa masa lebih banyak lagi.